Ucapan Ilahi Terhadap Padanggurun Di Tepi Laut Seperti puting beliung mendesing lewat di tanah nekep, demikianlah datangnya dari Padanggurun, dari negeri yang dasyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku. Penggarung-menggarung, perusak-merusak, majulah hai elam, kepunglah hai madai, aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya. Sebab itu pinggangku amat sakit. Sakit mulas menimpa aku seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu ku rindukan itu, sekarang menggentarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan, minum, tiba-tiba kedengaran. Hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab, beginilah firman Tuhan kepadaku. Pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya, haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasukan, pasangan-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian. Kemudian, berserulah orang yang melihat itu. Di tempat peninjauan, ya Tuhanku, aku berdiri sehari suntuk. Dan di tempat pengawalanku, aku terpanjang setiap malam. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasang-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia, katanya. Sudah jatuh, sudah jatuh, Mabel. Dan segala patung berhalanya, telah direbukan dan bertaburan di tanah. Hai, bangsaku, yang telah dipijak-pijak dan diinjak-injak. Apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Ucapan Ilahi Terhadap Duma Ada seorang berseru kepadaku dari Seir. Hai, perawal. Mesir Hamak malam ini. Hai, perawal. Mesir Hamak malam ini. Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tetapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Ucapan Ilahi Terhadap Arabia Di belukar di Arabia, kamu akan bermalam. Hai, kafilah-kafilah orang dedan. Hai, penduduk tanah tema. Keluarlah. Bawalah air kepada orang yang haus. Pergilah. Sambutlah orang pelarian dengan roti. sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kehebatan peperangan. sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan, Allah Israel, telah mengatakannya.